Intro Seindah apapun mimpimu semalam, kamu harus tetap bangun dan menghadapi realitas hidupmu hari ini. Pada dasarnya, pagi yang kamu rasakan hari ini ada karena izin dari Allah, agar kamu bisa bangun dari tidur. Sholat dan doa, keduanya tak terlihat, tapi membuat yang tak mungkin jadi mungkin. Mulailah pagimu dengan sholat dan doa. Mentari tak pernah lupa membawa sinarnya, seperti pula dia yang tidak pernah lupa memberikan nikmat pada kita. Alhamdulillah, hari ini aku hidup. Sebagaimana engkau telah bukakan mataku di pagi ini, bukakan pula dalam kebahagiaan untukku sampai akhir hayat nanti. Setiap pagi adalah hari baru, hidup baru untuk sebuah semangat yang harus baru juga. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat. Selamat pagi, semesta. Terima kasih apa yang sudah terjadi. Ikhlaskan apa yang tidak bisa diubah, dan betulkan apa yang masih bisa diperbaiki. Aku tak peduli apakah dirimu yang terbaik untukku atau bukan. Yang jelas, di pagi ini aku akan berdoa untuk kebaikanmu. Langit membuka tabirnya. Sinar mentari perlahan menapak bumi. Jangan lupa berdoa agar selalu dalam lindungannya. Selamat pagi. Mungkin sejak aku percaya, bahwa jika memberi hal manis untuk diri kita tiap pagi, kita selalu siap menghadapi hal pahit yang mungkin akan terjadi nanti. Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pintu berkah bagi kita semua. Dan semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita. Selamat pagi. Lawan rasa malasmu dan bangunlah. Dunia tidak memanjakan orang malas. Tidak ada kata indah lain yang harus kuucapkan di pagi ini. Selain kalimat syukur atas nikmat darinya. Sesungguhnya, sesudah kesulitan ada kemudahan. Tetap optimis meskipun dalam keadaan miris. Percaya dengan janji Allah adalah kunci untuk menjemput pagi yang percaya diri. Jika ramai orang di sekitarmu tidak menganggapmu, buktikan bahwa kamu baik-baik saja, dan tunjukkan bahwa hidupmu jauh lebih baik dari sebelumnya. Harapan dan jalan menuju kesuksesan selalu datang untuk mereka yang bekerja keras melalui impiar, dan selalu berdoa serta impiar tanpa mengenal arti menyerah. Hidup membuat cerita keindahannya sendiri. Ia memberi kita luka untuk belajar menahan. Ia memberi kita duka agar kita belajar tegar. Dan ia memberi kita cinta agar kita dapat belajar berkorban dan saling mengasihi. Jadilah orang yang paling ikhlas dan bukan yang paling baik, karena dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Sekarang, setelah matamu terbuka, buatlah matahari cemburu dengan hasratmu yang membara untuk memulai hari. Rahasia kebahagiaan itu ada dalam tiga hal, bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Selalu ada mentari baru setiap pagi. Selalu ada kesempatan baru setiap pagi. Setiap pagi, aku berkata pada diriku sendiri, bahwa ini akan menjadi hari yang baik. Jangan pernah berhenti percaya pada harapan, karena keajaiban terjadi di setiap pagi. Terima kasih telah menonton!